Halo guys Rambadis ini kembali lagi bersama saya di channel HP Miring Halo guys apa kabar lama tidak berjumpa ya setelah sekian lama saya tidak membuat video Dan kali ini saya membuat video lagi karena saya sibuk dengan skripsi saya ya Oke langsung saja kita unboxing Oke sebelumnya saya akan bercerita dulu tentang kesalahan pengiriman pada paket ya Jadi saya kemarin pesan paket ini dari Jakarta Sengiyang seharusnya dikirim ke Klaten tapi setelah sampai di Klaten Tidak dikirim ke sebuah agen delangku tapi langsung dikirim ke Prambanan jadi salah alamat Dan kemudian saya komplain dan akhirnya paket ini sampai ke rumah saya Oke tanpa basa-basi lagi dan belajar kita buka Oke jadi untuk buatan yang pertama adalah pengikat spray ya Pengikat spray karena spray saya itu lepas terus jadi saya beli pengikat spray Oke dasar kalau di situ ya banyak pingkah Oke udah kosong cuma tiga buah barang Oke untuk pengikat spraynya kita singkirkan saja enggak perlu di unboxing Oke jadi barang yang pertama adalah Asus tapi ini beneran Asus enggak ya Oke kita lihat Kita cek dulu Ini adalah mouse Mouse wireless ya Disini terhadap produknya dari Asus Warnanya hitam Disini enggak dicontreng Dan disini ada apa ya 10 meter Wierous transmission Kemudian ada super smooth wheel Kemudian ada High Precision Dengan 100 1600 dpi ya Untuk Laptop For notebook Disini juga tidak dicontreng Ini disini ada HP Frekuensinya ya Oke kita langsung buka saja Udah kosong Oh ternyata saya dapat warna biru ya jadi itu random random Aduh Terus Dimana ininya ya Oh ini Sini ternyata encroachnya disini teman-teman Hmm Nanti Kita akan buatkan video reviewnya mengenai wirelessnya Oke kita coba dulu apakah senyal atau enggak Oh bentar Kayaknya disini belum include baterainya ya Astaga gila Enggak susah sekali bukanya Oke kita pakai baterai yang kecil Ehm Berapa Pokoknya saya enggak tahu ya Jadi belum include baterai Disini Amos Wires Tulisannya Enggak tahu ya ini beneran dari asus atau bukan Tapi yang jelas saya beli dari online dari Shopee Dengan harga Ehm Kalian bisa lihat di deskripsi atau Kalian Nanti saya cantumkan di layar ya Oke kemudian lanjut untuk barang yang kedua Bungkusnya cuman plastik doang ya Simple Jadi saya beli sebuah lazy pot Lazy pet Eh lazy pot Iya lazy pot bener Lazy pot Jadi saya Beli kayak gini itu buat ngerjalan skripsi teman-teman Karena apa Karena dari perpustakaan itu saya enggak Ya kadang pinjem buku Kadang Males ya kan Kalau saya emers ya Ujung-ujungnya saya itu apa namanya Aku foto dari HP Kemudian saya Ambil materinya Itu dari HP Jadi ngetik sendiri Manual Cukup elastis ya teman-teman Tapi enggak tahu ini kalau di Bungkus-bungkus Apakah patah atau enggak yang jelas Dengan harga Berapa ya saya lupa Bisa dilihat juga di deskripsi atau di layar ya Untuk pemasangannya sendiri saya kurang paham ya Jadi begini pemasangannya Tapi kok enggak enggak mau masuk Ya udah simple lah seperti ini ya Jadi ini bisa dipakai di Apa namanya Di leher Sambil duduk Kalian bisa sambil nonton video Atau ngerjain apa kayak gitu kan Terus kalau misal Kalian sedang ngerjain apa Misal ngerjain skripsi Taruh aja HPnya disini ya kan Bisa sebagai Kalau enggak punya tripod Atau beli yang Yang pakai lazy pot Ini juga bisa Sebenarnya sih saya bingung ya Beli lazy pot Atau yang Itu loh Yang ditempelin di meja itu namanya apa Sama kok sama lazy pot Tapi yang di itu Ada cepetnya ditempelin di meja Atau dimana gitu Oke sekian unboxing dari saya Semoga bermanfaat Ya sharing-sharing soal harga Yang enggak ada salahnya bukan Oke sekian video dari saya Apabila kalian suka video ini Silahkan like Jika tidak suka silahkan dislike Dan jangan lupa subscribe ya Kalian subscribe itu gratis Oke Jangan lupa dukung channel saya Karena sebentar lagi Akan ada Giveaway Ingat Giveaway Seribu subscribe Ingat Ingat Bye bye